Selain menuai polemik saat beroperasi di jalur darat atau di jalan lintas Sumatera, operasional angkutan batu bara yang melintasi jalur sungai Batanghari saat ini juga kerap menuai polemik di tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Batanghari. Terutama yang bermukim di pinggir bantaran sungai khususnya di kawasan jembatan pelayangan kecamatan Muara Tembesi. Pasalnya tongkang batu bara yang melintasi jembatan ini sudah beberapa kali terpantau oleh warga menyenggol dan bahkan menabrak tiang penyanggah jembatan hingga mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut diperparah setelah salah satu tongkang batu bara menabrak tiang penyanggah jembatan pada Maret 2024 lalu. Namun sayangnya meski menuai berbagai reaksi dari warga setempat hingga kini jembatan yang menjadi jalur lintas nasional tersebut tak kunjung diperbaiki. Kondisi ini pun menuai protes keras dari Kepala Desa Pelayangan Sutyono dan mengancam akan mengajak warga untuk melakukan aksi blokade terhadap tongkang batu bara yang melintas. Memang ini adalah salah satu akses kami untuk menuju ke ibu kota kecamatan. Saat ini terjadi hal-hal dengan jembatan ini mungkin aktivitas kami akan terhenti. Memang tidak ada tindakan-tindakan dari pihak yang terkait. Ya kami insya Allah akan melakukan tindakan secara repressiusi kepada lalu mintas kepada adutan batu bara tersebut. Apakah kami akan secara bersama-sama dengan desa-desa yang ada di sekitar jembatan warga mesi ini untuk menghentikan kapal-kapal yang lewat. Aksi tersebut akan dilakukan bersama Kepala Desa maupun warga yang bermukim di sekitaran kawasan jembatan pelayangan seperti Desa Rantau Kapas Tuo dan Desa Rantau Kapas Mudo. Sutyono menilai kerusakan jembatan ini harus segera dilakukan dan pemangku kebijakan harus bertindak tegas terhadap pengusaha tambang batu bara. Sebab jika dibiarkan dikhawatirkan akan mengalami kerusakan parah hingga membahayakan warga maupun pengendara yang melintas.